Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat Dan dalam tinduan Allah SWT Amin, amin, ya robbal, alamin Oke, teman-teman Siapa yang mau jadi anak soli? Siapa yang mau jadi anak hebat? Siapa yang mau jadi anak sukses dunia akhirat? Alhamdulillah ternyata semua menginginkan sukses dunia maupun di akhirat nanti Muifa doakan semuanya sukses ya anak-anak Amin, amin, ya robbal, alamin Oke, teman-teman Sekarang coba teman-teman amati benda yang ada di sekitar teman-teman Coba benda apa saja yang ada di sekitar teman-teman Iya, betul Ada buku Coba apa lagi? Pensil Iya Coba benda satu lagi Batu Iya, betul Ada buku Ada pensil Ada batu Oke Pensil Pensil Apa yang ada di sekitar teman-teman amati benda yang ada di sekitar teman-teman Satu lagi yang biasanya kita makan ayam Oh, iya betul ayam Ayam itu termasuk apa ya teman-teman? Dan hewan Hewan Ada manusia Ada tumbuhan Dan ada hewan Manusia Tumbuhan Dan hewan Apakah ada perbedaan dengan yang tadi? Pensil Buku Sama batu Iya, betul sekali ada Ya, itu kalau manusia bisa bernafas bu Nah, betul Ada yang bilang manusia bisa bernafas Jadi anak-anak Manusia Hewan Dan tumbuhan Itu merupakan Benda Hidup Benda apa tadi? Iya, betul Benda hidup Jadi benda ada dua tadi Bu Iva sudah menyampaikan Yang pertama adalah Benda mati Yang kedua adalah Benda hidup Oh, iya Tadi teman-teman sudah tahu Apa itu benda mati Apa contohnya benda hidup Sekarang Bu Iva yang bertanya Apakah benda itu? Tadi malam apakah teman-teman sudah baca bukunya? Kalau belum baca Nanti dibaca lagi ya nak Teman-teman Teman-teman Benda adalah segala sesuatu yang bisa menempati ruang Apa tadi? Menempati ruang dan memiliki masa Memiliki masa Memiliki ukuran Memiliki ukuran Apakah cahaya dan api itu juga Apakah cahaya dan api bisa menempati ruangan? Teman-teman Coba cahaya dan api bukan benda Cahaya dan api bukan benda Alhamdulillah teman-teman Pembelajaran kita tentang benda mati dan benda hidup sudah selesai Teman-teman sudah tahu apa itu benda mati? Contohnya adalah batu, pensil, buku dan masih banyak lagi Kemudian ada benda hidup Yaitu ada manusia Ada hewan Kemudian ada tumpuan Itu benda hidup Dan benda adalah Tadi Uyfah sudah menerangkan Bendah adalah Semua yang bisa menempati ruang dan memiliki masa Memiliki masa yaitu bisa diukur dengan timbangan Bagaimana? Bisa diukur dengan timbangan Oke teman-teman Sampai berjumpa lagi dengan Bu Iva Di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah